Intro Hai Maxi First, jumpa lagi dengan Anissa di channel Maxi Pro Indonesia Terima kasih buat subscriber yang setia nonton channel ini Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan informasi dan konten terbaru seputar mesin finishing dari kami Sering gak sih kalian lihat hasil catakan kertas atau stiker yang dilaminasi? Menurut kalian, penting gak sih Maxi First? Yuk kita bahas Hasil catakan yang dilaminasi itu punya banyak kelebihan loh Maxi First Salah satunya, hasil catakan kalian terlihat lebih fresh dan lebih hidup Apalagi kalau kalian menggunakan bahan laminasi yang berjenis glossy Jadi gambar kalian terlihat lebih tajam dan mengkilap Selain itu hasilnya juga tidak mudah tergores dan rusak Karena yang akan tergores terlebih dahulu yaitu lapisan dari laminasinya Jadi catakan atau gambar dari hasil laminasi kalian itu tetap aman ya Maxi First Lalu plastik laminasi ini juga bisa melindungi kertas hasil catakan kalian dari percikan air Dan masih banyak juga kelebihan yang lainnya dari hasil laminasi ini Nah sekarang kita bahas laminasi untuk bahan stiker Di proses ini ada dua cara ya Maxi First Yang pertama laminasi dingin dan yang kedua ada laminasi panas Atau yang biasa disebut dengan laminasi thermal Untuk cara kerja laminasi dingin ini yaitu kertas ditempelkan pada laminasi dingin Kemudian dipress menggunakan press roll Cara kerja menggunakan bahan laminasi dingin ini bisa dibilang cukup rumit ya Pertama kalian harus potong plastik sesuaikan dengan lebar kertasnya Kemudian secara manual lalu dipress Pengerjaan secara manual ini biasanya mengalami kerusakan pada hasil laminasinya nanti Bisa kertasnya berkerut, hasil yang tidak rata, atau bisa menyebabkan timbulnya bintik-bintik pada hasil laminasinya nanti Selain itu bahan laminasi dingin ini kosnya juga bisa terbilang lebih mahal loh Maxi First Biasanya sih di harga seribu per lembarnya Sedangkan yang kedua ini untuk laminasi panas atau biasa disebut dengan dermal Lebih mudah cara pengoperasiannya loh Maxi First Kalian tinggal masukkan kertas stiker dan bisa dipastikan hasilnya bagus dan tidak berkerut Untuk kos produksinya sendiri bahan laminasi thermal ini juga lebih hemat ya Maxi First Untuk perkiraannya bisa mencapai 0,13 rupiah per senti Atau kurang lebihnya per lembar A3 itu dikenakan 200 rupiah Oh iya ingat ya Maxi First Gak semua mesin laminasi thermal ini cocok untuk melaminasi kertas dengan bahan stiker Kalau dibilang menempel sih plastik bisa menempel ya Tapi hasilnya itu jadi melengkung bahkan lebih parah dari itu loh Maxi First Hasil yang melengkung ini itu bisa membuat stikernya susah untuk dipotong Apalagi masuk ke dalam proses cutting stiker Lalu gimana ya solusinya untuk kertas stiker yang sudah diproses laminasi Kemudian dimasukkan ke dalam mesin cutting stiker Tenang aja Maxi First Maxi Pro punya jawabannya Jadi disini aku menggunakan mesin laminasi tungsten dengan tipe ML375 WGK Mesin ergonomis dengan segala kelebihannya Di antaranya stand bahan yang bisa memuat bahan sampai panjang 3000 meter Terdapat perforasi bahan yang berfungsi untuk mempermudahkan pemotongan laminasi Atau sisa-sisa kertas plastik yang ada di sisinya ya Maxi First Yang paling utama pada mesin ini yaitu mempunyai anti lengkung Dan ada beberapa cara yang bisa disetting oleh tim teknisi Maxi Pro Sehingga mesin ini bisa dikhususkan untuk pengerjaan kertas berbahan stiker Jadi kalau kalian membeli produk ini produk mesin ML375 WGK Jangan lupa kalian informasikan atau beri catatan kepada admin atau teknisi Bahwa mesin ini digunakan untuk pengerjaan bahan jenis stiker Supaya nantinya kalian tidak ada kendala dalam proses pengerjaan bahan jenis stiker Baik Maxi First supaya kalian tahu Gimana hasil dari pengerjaan mesin yang sudah kita setting ini Langsung aja kita coba jalankan mesinnya Nah ini hasilnya dari pengerjaan mesin yang sudah kita setting Hasilnya lebih rapi, tidak melengkung dan tidak menimbulkan bintik-bintik gelembung yang mengganggu di tampilannya Kemudian kita coba langsung masukkan ke dalam mesin label cutting stiker Di sini kita gunakan tipe 350LF with kamera Dan untuk kertas yang kita gunakan ini kita gunakan dengan bahan vinyl susu Tapi banyak juga nih yang bilang kalau bahan vinyl susu itu mudah mengelupas saat terkena suhu panas dari mesin Dan kita sudah memecatkan permasalahannya dengan menggunakan mesin laminasi antimelembung ini Maxi First Untuk informasi lebih lanjut mengenai mesin-mesin tadi kalian bisa langsung kunjungin website resmi kami Maxi Pro Indonesia atau kalian bisa langsung kunjungin channel Youtube kami Untuk informasi lebih lanjut dan banyak juga tutorial yang sudah kita sampaikan di channel tersebut Thank you for watching Jangan lupa share informasi penting ini ke teman kalian juga ya Aku Anissa, see you next video Maxi Pro Maximizing Your Profit Bye 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 Terima kasih telah menonton